Pernah gak sih kalian setting blade dari world 1990 tapi tidak bisa nol tanpa celah atau zero gap? Hmm mungkin ada beberapa part yang harus dimodif Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmad Asundawi Kali ini gue akan sedikit sharing ya bagaimana caranya agar blade dari world 1990 itu bisa nol tanpa celah atau zero gap ya Jangan lupa subscribe dulu channel gue ya Jadi saw Ini adalah clipper terbaik yang pernah dibikin oleh world corporation ya Semua bahannya terbuat dari metal jadi awet dan tahan lama Dengan kecepatan rotary motor yang melebihi 6000rpm ya Itu melebihi world support apple, legend, ataupun world magic clip Opinion gue, kekurangan dari world 1990 inilah tidak bisa disetting zero gap atau nol tanpa celah ya Sehingga sangat menyuruhkan sekali untuk membuat fade Daripada gue harus pakai clipper banyak, lebih baik gue punya satu clipper tapi dimaksimalkan Dan ada salah satu clipper yang jadi korban untuk menyempurnakan dari clipper 1990 ini ya Dan ya ini dia wall legend Kenapa saya ambil wall legend untuk menyempurnakan dari clipper wall 1990 ini Karena saya nanti akan mengganti bracket lever nya ya Yang dimana wall legend ini mempunyai lever khusus dibanding clipper wall yang lainnya Apabila dia di open tuh sama dengan kurang lebih kayak grad nomor 1 ya Sedangkan untuk wall 1990 ya kurang lebih seperti grad nomor 0,5 atau setengah ya Nanti saya akan rekam semua kegiatan gue untuk mengganti level bracket dari wall legend ini Dengan ke wall 1990 ini ya Selain gue mau ganti bracket lever Nanti netin gue juga akan ganti blade dari bawah pabriknya Itu memakai blade standar yang seperti taber biasa Selain saya akan memakai blade 2191 Yang dipakai oleh wall senior atau wall magic tip corded wall sterling dan lain sebagainya Saya beli blade ini di wall pro ID Yeayy Oke guys gue akan bongkar dulu bracket dan blade dari wall 1990 ya Oke guys dan ini dia udah gue bongkar bracket lever dari wall 1990 Nah abis ini gue akan bongkar lagi wall legend ya bracket nya untuk di switch ke wall 1990 Oke guys Oke guys mari kita lihat 2 perbedaan dari bracket lever Yang ini wall 1990 dan ini wall legend ya Wall 1990 ini kalau lihat kita untuk 3 lubang blade ya Jadi yang sepengetahuan gue kalau 3 lubang ini gak bisa 0 gap maksimal tuh 0,5 atau 0,3 sekian Jadi untuk setting 0 gap sangat sulit ya Jadi harus ganti bracket Dan ini dia bracket lever dari wall legend Kenapa gue pakai wall legend Karena white ya Berbeda dengan ini sempit tuh Ini yang wall 1990 Oke nanti gue akan pinahin dulu ke wall 1990 ya Oke nanti gue akan pinahin dulu ke wall 1990 ya Terus 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 Oke guys, dan ini dia level Legend sudah terpasang di World 1919 Ya cukup luas ya, kerennya Kita akan memasang LED 2191 ke World Oke, setelah terpasang pisaunya, mari kita buat Blade ini 0 tanpa celaya atau 0 gap Pertama kita sinkronkan dulu antara blade kiri dan kanan Nah baru kita Ini harus teliti ya Antara harus presisi antara sisi kiri dan sisi kanan Karena kalau tidak Itu akan melukai kulit dari klien kita Pada celaka Kita akan kencengin dulu nih Jangan terlalu kenceng ya guys Nah cukup sih Wih Tanpa celah Ini dia 0 gap dari Wall 1919 Ukur Cheek sound Wih, karena pisaunya bassi baru ya Jadi agak-agak kasar Dan ini dia level dari Wall Legend Wide sekali ya Sampai ke bawah sini Sebelum diganti pakai Wall Legend Levelnya mungkin sampai sini saja ya Sepengat Jadi kita bisa lebih Tanpa harus Cepet ganti-ganti God gitu ya Biar Lebih wide lagi ininya Siis Mantep ya Plan, plan, plan Oke guys Jadi cuma Ya mungkin Segini dulu Tips & Trick dari saya Mengenai Bagaimana caranya Membuat Wall Clipper 1919 0 tanpa celah atau 0 gap Jangan lupa Di Subscribe Di Like dan di Comment jika video ini Kalian suka Karena dengan Hal seperti itu Bisa Membuat saya semangat Membuat Video-video selanjutnya Oke Sekian dulu Terima kasih Setelah menonton Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye